Salam Persahabatan Pada video kali ini saya ingin menyuguhkan biografi singkat Caroline Mark Dia adalah seorang jurnalis sosialis dan aktivis politik Caroline Mark adalah putri tertua Carl Heinrich Mark Nama lengkap Caroline Mark adalah Jenny Caroline, Jenny Chen, Mark Longet Lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1844 dan meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1883 Caroline Mark adalah putri tertua dari Jenny von Westphalen Mark dan Carl Mark Caroline Mark adalah seorang jurnalis politik yang menulis dengan nama pena, Jake Williams Caroline Mark mengajar kelas bahasa dan memiliki keluarga dengan 5 putra dan seorang putri Ia meninggal karena kanker pada usia 38 tahun Jenny Caroline Mark dikenal oleh keluarga dan teman dekat sebagai Jenny Chen Untuk membedakannya dari ibunya Dia adalah seorang anak yang rapuh, tetapi bagaimanapun juga Dia adalah anak pertama dari anak-anak Mark yang selamat dari masa kanak-kanak Pada tahun 1868, pada usia 24 tahun Ia menerima posisi sebagai guru bahasa Perancis untuk membantu orang tuanya secara finansial Dia juga menyumbangkan sejumlah artikel kepada persosialis Pada tahun 1870 menulis dengan nama pena, Jake Williams Tentang perlakuan terhadap tahanan politik Irlandia oleh pemerintah Inggris Dia bertemu calon suaminya, jurnalis Perancis dan aktivis politik radikal Charles Longet pada tahun 1871 Pasangan itu bertunangan pada Maret tahun 1872 Dan menikah pada tanggal 10 Oktober tahun yang sama dalam upacara sipil di kantor catatan sipil Seth Pancras Dia mengambil nama Jenny Longet Seperti orang tuanya, pasangan muda ini menghadapi kesulitan ekonomi di tahun-tahun awal mereka Mereka pindah ke Oxford segera setelah pernikahan mereka Berharap Charles bisa mendapatkan pekerjaan sebagai guru Tetapi dia tidak dapat melakukannya Jenny memperoleh penghasilan yang sedikit untuk pasangan yang bekerja sebagai guru privat Memberikan pelajaran dalam bahasa Perancis, Jerman, dan menyanyi Kehidupan finansial pasangan ini menjadi lebih stabil pada tahun 1874 Ketika Jenny dan Charles mendapatkan pekerjaan sebagai guru Jenny memegang posisi sebagai guru bahasa Jerman di sekolah St. Clement Dance Mereka memperoleh gaji dari sekolah tersebut ditambah dengan pelajaran privat Suaminya memperoleh posisi mengajar bahasa Perancis di King's Collect Mereka kemudian bersama-sama menghasilkan cukup uang untuk memelihara rumah kecil di London Jenny Longet hamil di hampir setiap tahun kehidupan pernikahannya Dia melahirkan anak laki-laki pertama pada September tahun 1873 Tetapi anak itu meninggal pada musim panas berikutnya karena diare Anak kedua, Jean-Lauren Frederick Johnny Longet tahun 1876-1938 Bernasib lebih baik, bertahan hingga akhirnya menjadi pemimpin Partai Sosialis Perancis Anak ketiga, lahir pada tahun 1878, cacat mental dan sakit-sakitan Meninggal pada usia 5 tahun Sedangkan anak keempat, Edgar Wolf Longet tahun 1879-1950 Menjalani kehidupan menjadi dokter medis dan juga seorang aktivis di Partai Sosialis Perancis Amnesti politik yang diberikan oleh pemerintah Perancis pada bulan Juli tahun 1880 Memberikan kesempatan kepada Charles Longet untuk kembali ke negara asalnya Dan dia dengan cepat kembali Dia mengambil posisi sebagai editor La Justice Sebuah surat kabar harian radikal yang didirikan oleh Georges Clemenceau Pada waktu itu Jenny mulai menderita kanker Dan dia untuk sementara waktu tinggal di London bersama ketiga putranya Untuk berada di dekat orang tuanya yang sudah lanjut usia Pada Februari tahun 1881, Jenny dan anak laki-lakinya pindah ke Perancis untuk bergabung dengan suaminya Keluarga itu menetap di kota Argentowil, dekat Paris Di mana mereka secara teratur dikunjungi oleh kakeknya yang menyayangi itu Meskipun kesehatannya buruk, Jenny melahirkan seorang putra lagi Marcel Longet tahun 1881 sampai tahun 1949 Yang kemudian bekerja sebagai jurnalis Termasuk untuk surat kabar Paris Laurore Anak terakhir, seorang putri yang juga bernama Jenny Longet Lahir pada bulan September tahun 1882 dan hidup sampai tahun 1952 Hanya 4 bulan setelah kelahiran putrinya, Longet meninggal di Argentowil pada tanggal 11 Januari tahun 1883 Pada usia 38 tahun, kemungkinan karena kanker kandung kemih Suatu kondisi yang telah menimpanya selama beberapa waktu Dan ayahnya terlalu sakit untuk menghadiri pemakaman di Perancis Dia meninggal 2 bulan kemudian Haus yang melakukan Suffraровan datang Semoga manggil Jawah Kenapa Kondisi Kasih PEM on